Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Jain AC Service pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tes ilmu tentang AC mobil Kijang Innova ya ini keluarnya AC nya berbau tidak sedap atau berbau pengar ya kalau AC dinyalakan maunya seperti mau bersin-bersin dan ini saya coba dulu saya kontak kita coba apakah benar baunya tidak sedap atau baunya sangat pengar AC mobil ini dan sekarang saya kontak nah ini sudah nyala untuk mesinnya ini RPM sudah naik saya injak pedal gasnya dan kemudian kita coba dulu di AC nya dan ini saya nyalakan AC nya on dan untuk dinginnya AC kita nyalakan juga dan jangan lupa ini untuk katupnya untuk valve nya kita setting di panah yang melengkung ya panah melengkung ini berarti katup menutup dan katup luar menutup dan membuka di katup yang dalam di dalam kabin mobil maksudnya ya itu settingan yang benar di AC mobil dan ini saya coba angin memang sudah keluar sepoi-sepoi dan ini memang benar ya baunya kurang enak ini agak pengar seperti berbau debu dan kemudian saya coba dulu ya saya cek di filternya saya lepas saya lepas dulu ini lacinya nah ini laci sudah terlepas dan kemudian tutup filter kabinnya filter udaranya kita lihat nah ini untuk filternya filternya sudah sangat-sangat kotor ya dan ini pemasangannya tidak presisi kelihatan bentuknya pleat-pleot ya berarti ini ukurannya tidak presisi kemungkinan ini mereknya termasuk abal-abalan ya saya ganti saja kalau mengganti filter kabin seperti ini harga memang menentukan kualitas ya bro harga memang menentukan kualitas dan ini saya coba saya ganti dengan yang lebih bagus lagi ya yang kualitasnya saya harapkan dengan ini ukuran bisa presisi tidak pleat-pleot seperti yang lama ya yang tadi yang sudah saya buang itu ya dan ini untuk kisih-kisihnya lebih rapat ya kisih-kisihnya lebih rapat untuk mobil ini supaya udara atau debu bisa lebih tersaring dengan bagus ya dan ini 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 untuk merknya saya kasih dengan yang merk denso yang bagus ya yang asli dan saya pasang ini sudah saya pasang dan saya tutup memang sangat presisi ya ukurannya dan sekarang kita cek dulu baunya sudah sangat-sangat berkurang ya baunya sudah sangat berkurang kalau misalkan masih ada yang dipraktikan seperti ini masih berbau berarti kemungkinan evaporatornya sangat-sangat kotor ya kalau masih berbau dipastikan evaporatornya sangat kotor dan ini sudah sangat berkurang ya untuk baunya dan semoga video ini bisa bermanfaat ikuti terus video-video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe salam dari kami Jeng AC service terima kasih